selamat menikmati yang sudah diajukan dan mungkin dari kalian ada yang sudah lebih mengenal saya dan juga mungkin dari kalian ada yang baru nonton beberapa video dan mungkin informasinya bisa saya berikan lebih jelas disini oke jadi disini kita ada pertanyaan ada pertanyaan di beberapa video yang mudah-mudahan bisa saya jawab sekarang oke pertanyaan pertama pertanyaan pertama itu ada dari Herianto potong rambutnya bro sudah oke jadi pertanyaan dari Herianto ini sama dengan pertanyaan dari Too Official bang potong rambutnya biar kelihatan fresh please cut your hair sudah I did no actually Olia's mom did it and I like this kind of style ya pokoknya saya suka potongan rambut ini dan ini memang karena Olia pengen rambut saya itu jangan terlalu panjang dari rambutnya dia gitu guys sekarang pertanyaan selanjutnya ada dari Tanpa Nama Sukan Tanpa Nama Sukan oh Song Nagin from India Assalamualaikum Waalaikumsalam oh orang Sunda ya teh vlog orang suka bumi sekarang orang Rusia jadi di vlog yang sebelumnya itu saya memang masukin suara suara apa namanya suara nagin ular itu ya dia bilang Assalamualaikum jadi saya barengin jawabnya sama yang ini yang satu ini Kang Awan asli orang mana ini dari hukum sesuai selera penguasa wis Kang Awan asli orang mana ya jadi saya asli orang suka bumi tepatnya di Pelabuhan Ratu sekitaran pantai I am originally from Pelabuhan Ratu Sukabumi Indonesia and then a next question which we have from Selamat Diatmo menulis ke Belarus berapa jam perjalanan bro dari Indonesia apa itu dekat Rusia ya jadi tergantung pesawat dan transitnya dimana biasanya transit di Cina kalau enggak di Turki tapi kemarin saya transitnya di Turki itu sekitar 16 jam kesini transitnya di Istanbul lumayan bandaranya disana bandara besar juga 16 jam dari bandara Jakarta dari Soekarno-Hatta ke ke Belarus ke Minsk ya oke jadi maksudnya apakah Belarus itu dekat Rusia ya ya lumayan enggak terlalu dekat enggak terlalu jauh ya dekat ya dekat bisa dibilang dekat sekitar 15 jam itu ke Moskow dengan menggunakan bis karena memang Olya pernah kesana beberapa kali karena memang temannya dia tinggal di di Rusia so we have next question from Foy Nigri ya begitulah pokoknya dia nanya disini bang berapa lama sih long distance-nya selagi long distance pernah ada konflik enggak bang dan bagaimana ngatasinya barusan putus sama pacar bule saya karena saya terlalu egois jadi seperti yang saya sudah post di video sebelumnya bahwa kita long distance itu sekitar beberapa bulan saya kenal Olya tanggal 30 Mei 2019 dan itu pun melalui aplikasi social media kemudian kita menikah pada tanggal 27 September 2019 jadi sekitar kurang dari 4 bulanan lah ya namanya hubungan jarak jauh ya selagi kita kita kan baru saling kenal gitu belum pernah ketemu sama sekali kalau ini kan menurut pengalaman saya pribadi saya mudah-mudahan bisa memotivasi jadi memang karena saya waktu itu kenal melalui online dengan Olya namanya konflik ya mungkin bukan konflik ya cuma beda paham sedikit kayak gitu ya namanya manusia itu wajar kita memang tinggal di beda negara kita memang berbeda kebiasaan tapi itu tergantung kitanya juga ya ya bagaimana cara kita bisa saling menghargai dan bagaimana cara kita bisa saling mengerti satu sama lain dan alhamdulillah akhirnya saya berjodoh juga dengan Olya mungkin untuk untuk motivasi dan juga untuk kalian yang masih bisa nanya gimana sih bisa kenal sama Olya atau kapan sih bisa kenal sama Olya bagaimana caranya bisa kenal sama Olya jadi kalian bisa nonton di video sebelumnya yang cara dapetin istri bule cantik nah disitu ada kisah kisah bagaimana kita ketemu bagaimana kita akhirnya kenal dan juga menikah mudah-mudahan ini bisa memotivasi kalian dan saya berbicara menurut apa yang saya alami jadi begitu guys oke next question we have question from awalian Nisha jadi dia nanya disini bang mau tanya ini ngurusin sendiri apa pakai amil bang aku nanya pak amil masa disuruh bayar 3 juta untuk menikah maksudnya mungkin ya disuruh bayar segitu dia di kantor kawa itu menikah gratis tapi kalau misalkan kita mau menikah di rumah atau kita ada resepsi di tempat-tempat seperti hotel atau gedung atau mungkin di suatu tempat yang itu di luar kantor KUA itu biasanya kena dia kena biaya itu sekitar 600 ribu dan waktu itu kebetulan saya menikah di rumah saya ingin resepsi pernikahan saya itu diketahui tetangga dan ya alhamdulillah jadi mereka jadi mereka tahu gimana sih jadi lebih orang lebih banyak yang tahu kita menikah dan alhamdulillah oke ada pertanyaan selanjutnya dari Gus Ariel dia nanya disini saat pergi ke Belarus apakah kamu sudah menikah ya sudah menikah jadi seperti yang tadi saya bilang bahwa saya menikah dengan olia itu tanggal 27 September 2019 dan saya ke Belarus itu sekitar tanggal 11 Desember 2019 sampai di Belarus itu tanggal 12 nya oke and thank you for your question ini pertanyaan selanjutnya guys dari waone ramdoni 2204 dia nanya ongkos ke Belarus itu berapa ya ah itu tergantung guys itu tergantung pesawat dan season biasanya tapi karena memang kemarin saya berangkat dari Indonesia ke Belarus itu di akhir Desember maksud saya itu sekitar tanggal 11 saya berangkat dan waktu itu bookingnya sekitar satu minggu sebelumnya mungkin itu lumayan sedikit mahal waktu itu sekitar 800 dolar itu one way jadi jadi kalau misalkan kita mau traveling atau backpacker ya itu kita harus cari tiket yang agak sedikit murah gitu ya jangan di awal tahun atau di akhir tahun ada Yayang Giyarto dia nanya rencana mau menetap dimana bang kangen juga sama Indonesia sama masakannya sama sunset gitu guys jadi saya sama oleh sama sama keluarga juga ya pokoknya sambil sambil berjalan gitu lah nanti tinggal dimana enaknya atau mungkin kita tinggal di Belarus atau di Indonesia itu tergantung juga mudah-mudahan yang terbaik aja guys next kita punya pertanyaan nih dari Mufid Musarif dia bilang pagi-pagi kok gak siap-siap mau kerja mas bro kerja apa disitu wah saya disini belum kerja guys jadi seperti yang kemarin saya bilang bahwa untuk dapat izin tinggal itu ada beberapa step dan untuk izin kerja itu dia berbeda jadi kalau misalkan dapat residens belum tentu dapat izin kerja itu izinnya berbeda oke nah ini ini dari orang Sunda nih ini ada dari Tiki dia bertanya betahnya ciganamang winteran di belarus waduh hanya karena pasti harian mandi dan tiris meskipun agak dingin jadi cuaca baru guys cuaca baru suasana baru alhamdulillah meskipun kalau misalkan saya keluar pakai bajunya double-double begitu ada kayak bul ucing bul ucing pakai apa namanya pakai upluk juga ya tiris untuk masalah mandi mah kan ayah betam nih kan mandi nah gitu biasa lah oke jadi gitu aja lucu kadang-kadang kalau orang Sunda nanya itu tapi saya suka karena saya sendiri orang Sunda pertanyaan selanjutnya ada dari Apoi Poi dia ini temen saya kita belajar gitar bareng waktu dulu zaman saya sekolah itu di kampung penyeiran di pelabur ratu ya maksud saya kayaknya gak ada angkot wan gak kayak di sukabumi hee so there are many small bus apa gitu disini mereka bilangnya masrutka itu kayak angkot tapi dia lebih besar kayak angkot tapi lebih besar jadi kalau orang-orang disini biasanya mereka keluar itu dan anak-anak kecil itu biasanya sudah pegang handphone kalau misalkan mereka sekolah itu tanpa didampingi orang tuanya karena memang negara ini aman so next question we have from Raja Salman dia bilang greeting from Malaysia saya orang tengok video girlfriend awak cantik sangat semangat bro salam satu rumpun so thank you so much for your support and ya salam satu rumpun ini dari saudara kita di Malaysia and I hope you enjoy our videos oke jadi pertanyaan selanjutnya ini ada dari Supriyadi Supriyadi dia bilang dan pastinya olia jarang ke pantai karena negara Belarus tidak ada laut sementara kawan orang pantai yap betul banget jadi disini gak ada pantai karena negara Belarus itu ya sekitaran di tengah-tengah gitu ya dikelilingi sama negara-negara yang di pinggir jadi disini gak ada pantai tapi di Belarus itu terkenal dengan danau dan juga sungainya dan salah satu sungai yang terkenal itu Neman oke thank you Supriyadi dan selanjutnya kita ada pertanyaan dari Yayang Giarto dia bilang bang istrinya bisa bahasain dong gak bang olia cannot speak bahasa Indonesia but she's been trying to speak few words jadi lucu juga memang kalau misalkan saya sampai saat ini pun kalau misalkan saya agak sedikit kesulitan berbicara bahasa Inggris karena memang bahasa Inggris itu kan gak sepenuhnya saya kuasai karena saya masih belajar bahasanya si Bebeb karena bahasanya dia itu bahasanya Rusia jadi sekarang sepertinya bahasa Inggris saya wah jelek banget guys jadi Alhamdulillah dia tahu sedikit-sedikit kayak mandi makan kayak gitu aja pokoknya tapi kalau misalkan bahasa Sunda dia tahu ucing tiris panas kayak gitu pokoknya lucu dah pokoknya kalau misalkan memang kan kita komunikasi itu dengan bahasa Inggris tapi kadang-kadang kalau misalkan saya males komunikasi dengan bahasa Inggris saya pun bicara bahasa Inggris dengan dia menggunakan bahasa Indonesia lucu guys kayak gitu pokoknya oke thank you kita punya pertanyaan dari siapa Japan dari Japan Saman atau Japan Saman ini saya kurang tahu bacanya juga dan dia bilang bang lu beruntung dapat istri cakep baik tulus lagi oh dia bilang bang lu beruntung dapat istri cakep baik tulus lagi aduh moga rezeki kalian dirancarkan ya, he 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 hoga-moga Olia bisa cepat pinter ngomong bahasa Indonesia ya bang, jangan lupa ajarin bahasa Sunda, amin Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk supportnya ya Alhamdulillah saya dapat Olia, dia itu orangnya baik she's kind beautiful and caring caring person dia gak banyak ngomong dia juga orangnya tanggung jawab dan dia orangnya saya sukanya tuh dia orangnya gak banyak ngomong suatu hal yang gak penting gitu meskipun sama saya nah ini ada dari Danny Hyde dia nanya Kang Awan masa kecil Olia itu di desa mana kan gak mungkin masa kecil Olia itu di apartemen disini saya nanya saya nanya sama Olia dia Olia itu lahir dan tinggal di apartemen tapi bukan di apartemen ini ya di apartemen yang sebelumnya tapi setiap musim panas Olia selalu berkunjung ke rumah kakek neneknya di perkampungan itu namanya apa namanya gitu susah banget bentar guys Zastravitya pokoknya itu jaraknya sekitar 6 jam dari Grono itu lumayan jauh aslian dari Nurul Hidayat dia bilang pake gimbal tripod om biar makin wadiwaw hasilnya I have been trying to make our video a bit better jadi kalo ada iklan dan kalian nontonnya tidak di skip Alhamdulillah buat support dan dukungannya terima kasih guys so next question we had from Alice Jocelyn and probably this is the last question which I pick up from the channel and then dia bilang Olia orangnya pendiem ya bang seperti tadi yang saya bilang bahwa ya dia agak pendiem dalam artian dia gak banyak ngomong sesuatu hal yang memang gak terlalu penting banget ya karena ya dia orangnya asik kalo diajak ngobrol oke guys jadi segitu aja untuk sesi jawab pertanyaan dari kalian sejauh ini ya karena memang memang sebenernya pertanyaan ini udah saya jawab tapi karena memang sebagian dari kalian seperti yang tadi saya bilang mungkin ada yang belum nonton beberapa video jadi ya disini kan disini saya membuat video untuk lebih jelas untuk lebih memberikan informasi kepada kalian siapa sih dan bagaimana sih kita gitu loh bagaimana saya dan Olia dan bagaimana saya tinggal disini dan juga Olia jadi untuk kalian yang suka video ini jangan lupa kalian like share komen subscribe subscribe dan misalkan kalian ada pertanyaan lain silahkan kalian DM kita di Instagram dan juga silahkan kalian follow Facebook kita dan jangan lupa kalian subscribe karena subscribe itu gratis guys dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh пока see you on the next video selamat menikmati